Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Amun Jib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Betulkah Betulkah ya Masakan Jepang itu lebih sedap Daripada masakan Melayu Nah disini video daripada Abang Asfar Badrul guys ya Jom kita simak bersama ya guys ya Coba komen di bawah guys Kawan-kawan tuh lebih suka masakan Melayu Atau masakan Jepang Komen di bawah oke Kita atas video nya let's go Jangan lupa guys like share And subscribe Bang Asfar Badrul guys Ya ini Kedai ni Tayo Bento House Oh Bento House Kedai ni halal ke tak halal Kedai ni dah certificate sejak halal lah Kedai ni dia special sebab dia ada Menyediakan pelbagai makanan Jepun Terutamanya kita ada sushi lah Kalau tak dapat nak makan dekat kedai kita Jauh ke apa ke Boleh order daripada grab food dengan shopping food Sini nak buat event pun boleh Kita sediakan tatami room Natsu room dengan aki room Untuk hari jadi ke Ataupun untuk event-event lain ke School event pun kita boleh buat juga dekat sini Dekat sini kita boleh custom Untuk sushi platter Sushi kek Untuk pelbagai event lah Contohnya hari jadi Event company Ataupun untuk girlfriend ke kita boleh Kita ada sushi kek yang betulah Oh yang betul lah Wow macam best tu Untuk pelanggan-pelanggan yang nak jadi member Untuk Tayo Bento House Boleh juga daftar dengan kita Untuk dapat special promotion Kita juga ada untuk hari jadi Kalau contohlah bulan ni ada hari jadi Yang bolehlah datang untuk dapatkan special menu Kedai untuk penonton Azfar Badrul Kalau datang dekat Tayo Bento House Kita akan berikan 50% diskaun Kepada pelanggan yang membeli sushi Zen 4 Itu untuk menu Zen 4 sahaja Ya untuk sushi Zen 4 sahaja Special untuk penonton Azfar Badrul Ya special untuk orang-orang Ipoh Dan area Ipoh sahaja Kita sediakan free delivery Untuk sesiapa yang membeli 3 bento box Di aplikasi Grab Sekarang ni kita nak buat Kimchi Gyu Donburi Untuk bahan-bahan dia Kita ada kimchi Kita ada kimchi sauce Gochujang Nasi dengan gyu Dan untuk bahan perasa Kita ada garam Juga lada lah Ini perlu dimasak kan ni? Ini semua perlu dimasak Minyak Telur Sosu Telur dulu lah ni? Telur dulu Topping dia? Topping dia Yang Max ni baru kita buat untuk kimchi gyu dia lah Kimchi Ini apa? Daging? Ini gyu lah Paste daging Ini untuk satu portion Ini untuk satu portion Ini untuk satu portion Ini kimchi kita letak Untuk satu portion jugalah Kimchi eh? Ini kimchi kita Kimchi sauce kita Kimchi sauce? Untuk tambahkan lagi lah Rasa kimchi dia Nasi dengan gyu jam Gyu jam? Sikit Sikit Ibu orang yang aku Nice Bau kimchi tu dah keluar lah Koba sos sedikit lah Tambahkan lagi rasa dia Siap? Okey dah siap Makan panas-panas sedap kan? Betul sedap Yang ada telur guning dia kan? Pecahkan telur tu pula Bagi anien sikit lah Anien sikit Ini apa? Sesame 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 Jadi dia hidangkan macam ni? Dia hidang cendir sekali dengan Ini miso soup Side salad Sikit limau lah Nget sebinu kita nak masak apa? Kita nak masak sukiyaki seafood Kalau untuk bahan pertama Kita ada Japanese clear soup Seafood Seafood Bahan perasa kita Bawang, ayam dan juga sukiyaki lah Okey Ini apa ayam? Ayam Semis ayam dulu Bawang lah Bawang Ini yang masuk kain apa tadi? Japanese clear soup lah Misop paste Misop paste Misop paste ni Bahan perasa lah Ini soy sauce Kita akan masak dia sampai dia boiling Ini baru kainan ni kita letak lah Wah Segar banget ni Ini berapa? Udang? Selman Selman Sotok Jadi dah masak ni Beli hidang lah Oh ini nasi dia? Itu nasi dia Kita ada lima sushi zen Tapi yang nombor empat ni dia Paling banyak hotel lah Paling banyak hotel Best seller lah Ya Desak dengan inari sushi Apa tu? Inari namanya? Ya And one pun nama inari Inari Yang baru dengan nori Siwi lah Itu kurage 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 Okay Okay Rasa sedikit sesermi lah Macam pun sejap Yang ni apa? Ini egg mayo Egg mayo Kalau yang ni Ebiko lah Ebiko sushi Tak desa makan-makanan je pun Ini first time nak makan ni? Oh ya Ebiko sushi Oh ini salmon Ini salmon kita Yang ini syaki mentai Syaki mentai Ini salmon mentai lah Yang ini kita bakar Ini bakar? Ya Kita bakar sampai dia masak Masak lah Sampai salmon pun masak Haa sampai salmon pun masak Sekejap ni Sekejap je Sekejap je Ini kita punya tamago masak Ini resi tamago telur lah Biar ni Kita punya honey masak Terus kasih telur ke atas Lugnya Dan belum Ini spicy salmon mayo lah Ini sedap ni Padahal cuma nasi makan sama ini Ini pink ginger Siap lah Haa setelah lah Dia dapat sekali dekat dia eh Haa Semua salmon akan dapat lah Akan dapat eh Oh dapat juga limau eh Haa dapat Semua salmon dapat Oh inilah satu set Shushi Zen 4 eh Ini telur lah Oh telur Haa Miso soup Yang ini Zaru Sobazen lah Macam mie celup Jepun Yang ni Teppanyaki chicken Teppanyaki Enak lah Ini kita ada Tamago mentai yaki Ini macam Sandwich lah Sekali-sekala Kita nak makan Makanan Jepun Untuk pengetahuan Saya Pertama kali Makan makanan Jepun Haa Tengok Dah share ke Tak dah share As for bedroll Review makanan Tapi Tak pernah makan makanan Jepun Ini pengalaman pertama lah Yang paling penting Kedai ni ada Sijil halal Ya betul Menu pertama yang kita nak cuba adalah Kimchi Gyu Donburi Haa Jadi kalau kita dah nampak tadi Cara penyediaan dia Jadi tanpa bercakap banyak Kita nak cuba Dekat sini Tengok dia ada daging Kemudian dia ada kimchi Kemudian dia ada telur Mata Kalau kita tengok Cara penyediaan dia tadi Chef yang berpengalaman Puluhan tahun Miso Sup Okey kita nak cuba Sup dia dulu Bismillah 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 Ini ada rasa macam Ikan-ikan sikit Ini kita nak cuba ni Daging dia Dimasak bersama dengan kimchi Bismillah Sedap tu Ada rasa pedas-pedas Daripada kimchi Ada rasa pedas-pedas sikit Daripada kerucujang tu Tengok Nak cuba makan dengan nasi pak Oh nasi dia Tengok ni Nasi Jepun Nasi Jepun dia tak sama Macam beraih orang Melayu Okey Kita pecahkan telur dia Makan bersama dengan Kimchi dan daging Bismillah Ah Masa takde pelik sangat Dekat Melayu Memang boleh masuk Sedap Ambil lagi daging Bismillah Wah Mantap Jam set ni Dia ada sop Kemudian dia ada Korbes Dia bagi juga limau sedikit So apa yang terakhir Kalau siapa yang suka makan kering Tak payah bubur sop ni Siapa yang suka makan yang basah-basah sikit Bubur sop ni sedap Okey Bismillah Bismillah Ini beras Ini yang tata best seller juga Dekat sini Okey Kita nak cuba next menu Menu yang seterusnya Teppanyaki chicken Okey Tama sekali dia masak panas-panas Macam ni Ada sayur-sayur Kemudian dia ada Ayam lah Chicken Okey Kita nak cuba dia punya chicken dulu Bismillah Hmm Nasa dia unik Alam dia tu garing Ayam dia mesti digoreng dulu Tapi ini kalau kita makan dengan nasi Setelah Ambil ayam Kalau Jepun dia makan dengan chopstick kan Kita orang Melayu Saya tak pandai pakai chopstick Bismillah Yelah Pakai set of food je lah Ini sedap Ada sayur-sayur Sedap lah Sedap sangat Saya suka makan macam ni Bismillah Saya terliut ni Sedap juga ni Makanan Jepun ni Saya tak ada rasa yang pelik pun Untuk orang yang pertama kali macam saya Sedap Okey Bismillah 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 Hmm Menu ni pun sedap Makan panas-panas macam ni Ui best Menu yang seterusnya Sukiyaki Miso Sup Jadi kalau tengok tadi Dia dah masak dah Dia punya paste tu Tadi kan Dia dah masak Kemudian dihidang dalam kelepot Dan dihantar ke meja Secara panas-panas Stamir tu api Buka Jadi kita boleh makan Dalam keadaan yang panas Okey Kita nak cuba dulu Miso Sup Okey Bismillah Oh Dia rasa fresh Segar macam ada Herb-herb dalam dia Sedap Bismillah Hmm Orang-orang Jepun kan suka makan Dalam ni Dia ada salmon Dia ada udang Dia ada soto Kemudian dia ada sayur-sayur lah Okey Ini boleh makan hirup Ataupun boleh juga makan dengan nasi Okey Bismillah Ui pengalaman yang baru untuk saya Kemudian dia ada juga Bagi juga ni Tahur Okey Ambil salmon dia Okey Tak kat sini Makan dengan Nasi Okey Bismillah Wah Jepun ni bila nasi sedap Salmon ni tak adalah Terlampau Overcooked kan Jadi dia sedap Ada juga ayam Ada ayam Ada irisan daun bawang Okey Bismillah Antara sebab Saya tak makan Makanan Jepun ni Sebab mantah Tapi tak ada sebenarnya Mantah pun kan Melok dia masak Bismillah Hmm Ada udang juga Ada sayur Dia bagi banyak sayur Luar ni Kuasa hati Ya sayur kuasa hati lah Okey Kita nak ambil sotong Dan ayam Seter sedikit sayur Tapi kalau orang Jepun Tengok saya makan Dia pening kepala Sebabnya Dia orang makan dengan cokstik Bismillah Hmm Ini lebih refreshing Sebab dia sampai panas-panas Banyak lagi minum kita nak cuba Jom Macam mana cara nak makan ni Cuba tunjuk Kalau untuk yang ini Ini topping dia ni Kita akan campur Dengan dia punya sup lah Dengan sup kita campur Itu dia apa Ada apa tu Garlic kan Yang ini Kita punya tempura Oh tempura Okey Ini wasabi Saya letak sikit je lah Okey Wasabi Dan kita letak spring onion Spring onion Dengan sedikit siwi Cara nak makan dia Dan kita gaul sikit Itu dalam ni apa ni Ini kita punya sup dia lah Sup dia lah Sup dia lah Untuk makan dengan mie ni Okey baik Dan kita boleh ambil Kita punya zarus soba Ambil sedikit ke Banyak ke Ikutlah Dan kita rendam Oh rendam Ikutlah kita rendam Lama ke sekejap ke Lihat ke yang kejini Kita makan lah Itu cara dia Okey Kita cuba terus Ini soy sauce ke Okey Okey kita cuba Bismillah Tapi memang Jepun Korea ni Dia memang terkenal Dengan tempura Tempura dia memang sedap Jadi kita nak cuba Menu yang seterusnya Menu yang special Untuk penonton Asfabarul Kalau orang order yang ni Sushi Zen 4 ni Dia dihidangkan macam ni Akan dapat 50% Diskaun Sebut nama Asfabarul Tengok dekat video Asfabarul akan dapat Kita tengok tadi Cara penyediaan dia Ini inari Nari dalam dia ada Nasi lah kan Okey jadi kita ambil Sedikit wasabi ni Kita makan Bismillah Makan sesuai dengan wasabi tu Dia pelan-pelan sikit Tamago maki Ambil tamago maki ni satu Kita ambil soy sauce Bismillah Saya susi suka sikit Kita nak cuba yang Enak juga susi tu Kalau yang Lembut lah Yang ini ni Ini enak banget ni guys Yang ada salmon di bakar Mayu dah cedap gila Rasa macam Sandwich Melayu Jadi kalau boleh nikmati Makanan ni Ini special promosi Yang ada 50% diskaun 50% diskaun Untuk penonton Asfabarul Okey Okey menu yang terakhir Kita nak cuba Tamago mentai yaki Okey Ini dia kaya macam Repertizer ya Okey kita nak cuba Sedap tu Okey Bismillah Rasa smoky ke atas tu Sedap Jadi saya nak sambung makan Saya nak menikmati makan Bersama isteri dan anak-anak Antara kedai yang saya recommend Juga untuk orang cuba Kita jumpa di next video Assalamualaikum Alright guys Selesai videonya Dan itulah tadi Hagi si Abang Asbar Ya Allah Bikin ngiler ajar gitu kan Tapi Betul ke Makanan Jepun tu Lebih sedap daripada Makanan Melayu Kan Kalau kita tengok Emang sedap kan Tapi kalau Terfikir lagi Macam nasi lemak Nasi dagang Nasi kerabu Lagi sedap tau Asli guys ya Sama-sama enak Tergantung daripada Selera kita Kita mau makan Yang mana Yang penting Makanan itu halal Toyib Baik buat badan kita Oke lah Kita makan Macam itu Oke Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah Kata mau dimaafkan Saya Pemiru Dudri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa